Seseorang dikatakan dewasa tidak hanya saat mereka sudah menginjak usia 18 tahun. Menjadi dewasa adalah sebuah proses dan dibutuhkan banyak percobaan dan kesalahan yang perlu dilakukan. Sayangnya tidak ada kelas khusus untuk mengajari cara menjadi dewasa. Kamu harus berproses dengan alam semesta. Bagaimana sih menjadi pria dewasa? Simak sampai selesai ya. Nomor satu, berhenti menyalahkan orang lain. Ini adalah hal yang sangat penting tetapi kadang kamu tidak menyadarinya. Faktanya, seseorang kebanyakan menyalahkan orang lain akan suatu hal dan itu bukan hal yang dewasa untuk dilakukan. Orang yang matang secara emosional tidak selalu menuding orang lain. Mereka mengakui perilaku dan tindakan mereka sendiri dan meminta maaf jika hal tersebut telah merugikan orang lain. Kendalimu adalah dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan sesuatu yang ada di luar dirimu. Yang kedua, kendalikan amarah. Orang dewasa yang matang tahu bagaimana mengendalikan amarah mereka. Mereka tidak membiarkan emosi mereka menguasai dirinya. Ya, semua orang berhak untuk marah tetapi jika kamu benar-benar ingin tahu bagaimana cara menjadi dewasa, maka kamu harus belajar menjauh dari situasi sebelum membuka mulut dan menyesalinya. Ambil nafas dan dapatkan perspektif baru dari setiap kejadian yang kamu alami. Yang ketiga, jangan menyebarkan gosip. Menyebarkan berita bohong atau bergosip memang bisa sangat menyenangkan. Namun, itu juga tidak dibenarkan untuk dilakukan. Biasanya orang melakukannya untuk membuat diri mereka merasa lebih baik tentang kehidupan mereka sendiri. Apakah kamu suka ketika orang lain bergosip tentang dirimu? Tentu saja tidak. Jadi, jika kamu ingin tahu bagaimana cara menjadi dewasa, maka kamu harus berhenti bergosip tentang orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.